Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa tangga Manusia akan dicemput ajalnya oleh malekat Israel Sampai cabut nyawa Salah satu tangga-tangga bahwa manusia sebentar lagi akan dicabut nyawanya Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malekat untuk mencabut kekuatannya Orang tersebut badannya lemas, badannya lumleh, badannya lemah Itu tangga-tangganya sebentar lagi mau dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanda yang kedua Allah malekat mencabut lezatnya makanan Makan, minum tidak enak, serba tidak enak Padahal makanannya enak, minumannya enak Sebentar lagi akan dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malekat Untuk mencabut cahaya mukanya Mukanya pucat, mukanya tidak bercahaya Kadang tidak kenal dengan tangan kirinya saudara-saudaranya Pucat sekali Dan yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala mencabut Menghapus dosa-dosanya orang yang sedang sakit Maka tak kalau dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang tersebut dalam keadaan suci dan bersih dari dosa Kemudian selanjutnya Tanda-tanda seratus hari mau wafatnya diantaranya Yaitu Habis asal Badannya Demam Menggigil Dari ujung kepala sampai ujung 40 hari mendilang wafat kematiannya Jantungnya berdenyut-denyut Kencang Yang ke tujuh Tujuh hari sebelum mendilang kematiannya Dahinya bu Tengah-tengah ini dahinya Selalu berdenyut-denyut Terus disininya Kalau sudah dahi tengahnya berdenyut-denyut Tolong banyak-banyak muasa Supaya membersihkan perutnya Untuk meringankan, menggampangkan, memudahkan Orang yang menggampikan genasya Tiga hari mendilang kematiannya Maka akan berbetak-betak Di antara pusarnya Tinggangnya Dan juga tenggorokannya Dan satu hari mendilang kematiannya Makanan Pengen makan apa saja Pengen minum apa saja Tapi begitu disediakan makanan Dan minuman Kepengenannya semua Mereka tidak mau memakannya Ini ciri-ciri Akan dijemput Adal kita Oleh Malaikat Israel A.S. Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh